Intro Insya Allah di sesi yang ini kita akan coba menguraikan berkenaan dengan periode kemunduran dari pemerintah Usmani gitu ya semenjak era kebebinan Sultan Sulaiman yang kedua hingga era kebebinan Sultan Mustafa yang keempat dan berkenaan dengan periode kemunduran ini ya ini merupakan ya sesuatu yang memang sudah lazim ya itu terjadi dalam sebuah peradaban dan peradaban Usmania itu pun ternyata mengalami apa yang kemudian dikenal sebagai the decline of Ottoman ataupun kemunduran Usmania atau juga ya kalau tampilan judul slide di point ini ya powerpoint ini the decline period from Sulaiman 2 to Mustafa 4 begitu ya ataupun periode kemunduran ya semenjak Sulaiman yang kedua hingga Sultan Mustafa yang keempat ya dan berbicara berkenaan dengan pemerintah Usmania itu sendiri begitu ya dan kita sudah menguraikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa ya kuasa Imperium Ottoman begitu ya atau Ottoman Empire ini dimulai semenjak tahun 1299 hingga tahun 1517 ketika era awal kesultanan dan semenjak tahun 1517 hingga tahun 1924 ya Ottoman Empire ataupun Imperium Ottoman itu sudah mewujud dalam bentuk kehalifan Islam dan kita juga memahami bahwasannya pemerintah Usmania itu diposisikan dalam sejarah peradaban Islam sebagai kuasa terkuat terlama, terluas dan juga sekaligus juga terbinaika nah sejak kapan ya pemerintah Usmania itu ya ini mengalami apa yang kemudian dikenal sebagai era kemunduran atau the decline period begitu ya maka kita akan mengetahui ini diawali pasca kuasa dari Sultan Mehmed keempat pasca dari ya kuasa Sultan Mehmed Gozi dan kita sudah telah mengetahui ya masa kekuasaan Sultan Mehmed Gozi itu atau Mehmed IV Al-Gozi itu yang di pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa Mehmed IV Gozi itu yang telah memberikan gelar kuasa kesultanan kepada sosok yang kemudian dikenal sebagai Pangeran Anom dari Kesultanan Banten dengan gelar Sultan Ma'ali Ahmed kemudian juga memberikan gelar kesultanan kepada ya Sultan yang kemudian kita ketahui sebagai Sultan Agang Tirta Yasa atau yang kemudian orang-orang Banten mengenalnya sebagai Pangeran Surya Dipati dengan gelar kehormatan yaitu Sultan Abul Fatah Abul Fatah Mafakih nah ini yang berbicara berkenaan dengan kepemimpinan halifah kaum muslim di era Sultan Mehmed IV Al-Gozi dan itu berbicara berkenaan dengan masa di mana Sultan Mehmed IV Al-Gozi itu berkuasa pemerintahan Usmania itu diposisikan sebagai pemerintahan Islam yang ada dalam puncak kemegahan kegemilangannya namun tengah mengalami masa-masa stagnasi masa-masa kemandegan begitu ya dan pasca kepemimpinan dari Sultan Mehmed IV pemerintahan Usmania itu bukan lagi mengalami stagnasi ataupun kemandegan tapi justru mengalami masa decline ataupun masa kemunduran makanya kemudian ya para penulis sejarah dan pemerhati sejarah menyatelaskan bahwa pasca kepemimpinan dari Sultan Mehmed IV Al-Gozi tadi pemerintahan Usmania itu mengalami kemunduran dan ini sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Imam Ibn Khaldun di dalam kitab atau di dalam karya Magnus Al-Fumnya ya itu yaitu kitab Al-Muqadimah di dalam kitab Al-Muqadimah itu sebagaimana yang sudah diberikan dalam pertemuan sebelumnya Imam Ibn Khaldun ataupun Imam Muhammad bin Khaldun di dalam kitab Al-Muqadimah mengurikan bahwa fase-fase peradaban umat manusia itu akan mengalami masa-masa awal kekuasaan mereka menjadi para pelopor mereka menjadi para perintis kemudian tumbuh berkembang sampai kemudian upaya kebangkitannya hingga sampai kepada puncak kemegahan kejayaan kemuliaan dan ketika sudah ada di puncak tidak ada puncak berikutnya jadi ketika sudah ada di puncak maka peradaban itu akan mengalami kemandegan atau akan stag gitu ya atau mengalami stagnasi dan ketika itu ya peradaban itu ya berjalan di tempat begitu ya tidak mengalami kemajuan lagi karena tidak ada puncak berikutnya menurut Imam Ibn Khaldun dan ketika itu kemudian mereka mengalami stagnasi maka dimulai pula setelah itu yaitu berkenaan dengan awal mula kemuduran atau yang kemudian dikenal sebagai the decline nah disitulah kemudian pasca Sultan Mehmed IV Al-Ghazi itu wafat maka kepemimpinan berikutnya yang kemudian diteruskan oleh Sultan Suleiman yang kedua itulah awal mula yang dicatat oleh para sejarawan itu sebagai awal mula kemunduran Usmania sekalipun berbicara berkenaan dengan kuasa kepemimpinannya masih sangat megah masih sangat kuat namun itu kemudian ditenggari sebagai awal mula kemunduran dari pemerintah Usmani jadi pemerintah Usmani itu mulai mengalami kemunduran itu semenjak era Sultan Suleiman yang kedua dan ini apa namanya itu pasca wafatnya Sultan Mehmed IV Al-Ghazi maka awal mula kemunduran itu diawali semenjak era penggantinya yaitu Sultan Suleiman ke-2 yang itu berlangsung selama kurang lebih 121 tahun semenjak tahun 1687 hingga tahun 1808 lebih tepatnya pada tanggal 8 November 1687 sampai 28 Juli tahun 1808 berlangsung selama kurang lebih 121 tahun masa di mana ataupun periode di mana awal kemunduran dari pemerintah Usmani dan itu diawali semenjak kepemimpinan Sultan Suleiman yang kedua hingga Sultan Mustafa yang keempat jadi ini kita berbicara berkenaan dengan awal mula kemunduran pemerintah Usmani sebelum pemerintah Usmani menyadari bagaimana kemudian proses kemunduran yang mereka rasakan kalau diperhatikan lebih lanjut setelah era kemunduran itu maka pemerintah Usmani berupaya untuk memperbaiki diri di era yang kemudian dikenal sebagai era reformasi dan setelah itu kemudian mereka berupaya untuk mengadopsi berkenaan dengan pemikiran ide-ide bahkan ideologi serta pemikiran dan pemahaman yang berlangsung yang sedang tumbuh berkembang di tengah-tengah masyarakat Eropa karena mereka menganggap bahwa kemajuan dunia Eropa kemajuan dunia Kristen itu layak untuk diadopsi dan diadaptasi oleh pemerintah Usmani maka setelah era reformasi itu kemudian berkembang di pemerintah Usmani adalah modernisasi nah setelah masa modernisasi itu kemudian ya berupaya untuk kemudian dikembalikan kepada citra Islam oleh Sultan Abdul Hamid II namun kemudian beliau pun kemudian dipaksa untuk turun tahta dengan kudeta militer dan setelah itu kemudian kita mengetahui ya setelah era apa namanya itu upaya perbaikan yang dilakukan oleh para Sultan Usmani pada waktu itu maka tiga Sultan berikutnya ya bahkan kemudian pada akhirnya itu kolaps pasca terjadinya perang dunia pertama 1914-1918 dan akhirnya kemudian kehalifahan dan juga ke Sultan Usmania itu dibubar paksakan semenjak tahun 1923-1924 dan yang akan kita bahas di kesempatan di pagi hari ini ini berkenaan dengan awal mula kemunduran begitu ya jadi belum sampai kepada era reformasi modernisasi sampai era kejatuhan dan pembubaran kesultanan dan kehalifahan insya Allah mulai reformasi kemudian modernisasi sampai kejatuhan dan pembubaran kita akan bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang ada mungkin sekira 3-4 pertemuan berikutnya kalau kita ingin kemudian sampai kepada kapan kemudian Usmania itu kemudian dibubar paksakan jadi di pertemuan ini kita akan coba menguraikan berkenaan dengan awal mula kemunduran pasca kekuasaan dari Sultan Mehmed IV Al-Ghazi itu kemudian berakhir dan awal kemunduran itu atau decline itu kemudian diawali semenjak era kemampinan Sultan Sulaiman yang kedua hingga Sultan Mustafa yang keempat yang berlangsung selama kurang lebih 121 tahun kita lihat ya bagaimana awal mula kepemimpinan dari Sultan Sulaiman yang kedua yang beliau itu kemudian berkuasa semenjak tanggal 8 November tahun 1687 hingga tanggal 22 Juni tahun 1691 kurang lebih beliau berkuasa hanya 4 tahun saja di awal kepemimpinannya kalau diperhatikan lebih lanjut Sultan Sulaiman kedua ini memercayakan jabatan kuasa pemerintahan kekuasaan itu untuk dijalankan oleh sosok Saudrul Azam Perdana Menteri berkuasa penuh yang kemudian disebutkan sebagai Wazir Ahmed Faizil Koprulu untuk apa untuk menjalankan kuasa pemerintahan sedangkan Sultan Sulaiman kedua itu lebih suka duduk manis di di istana jadi yang menjalankan kekuasaan pemerintahan itu diserahkan kepada Perdana Menteri kepada Wazir Ahmed Faizil Koprulu dan dalam konteks ini kemudian sosok yang kemudian dipaksikan sebagai Perdana Menteri tadi itu dikisahkan berhasil mengusir armada Austria sekaligus juga meredam revolusi yang ada di Bulgaria itu awal kepemimpinan dari Ahmed Faizil Koprulu sedangkan Sultan Sulaiman kedua itu lebih suka menghabiskan waktunya itu di istana dan kemudian pada tahun 1690 kurang lebih satu tahun sebelum berhentinya Sultan Sulaiman kedua sosok wazir dari pemerintah Usmani Ahmed Faizil Koprulu itu kemudian syahid saat berjihad saat berperang menghadapi Ludwig Wilhelm of Baden Ludwig Wilhelm dari Baden yang kemudian keperangan itu berlangsung di Hungaria dan pada tahun 22 Juni tahun 1691 Sultan Sulaiman yang kedua yang kemudian mendapatkan berita bahwasannya wazir kepercayaannya ataupun pejabat kuasa pemerintahannya yaitu Ahmed Faizil Koprulu itu wafat syahid ketika berjihad di wilayah Baden Hungaria maka beliau itu begitu berserihati hingga akhirnya kemudian kita tahu bahwa Sultan Sulaiman kedua itu wafat di Istanbul jadi masa kepemimpinannya hanya berlangsung kurang lebih 4 tahun saja dan itu kemudian Sultan Sulaiman menyerahkan urusan kuasa pemerintahan itu kepada wazir kepada pejabat pemerintahannya sendiri jadi Sultan itu lebih banyak berdiam diri di istana nah ini yang kemudian mengawali berkenaan dengan kemunduran pemerintah Usmani wilayahnya luas wilayahnya megah kekayaannya luar biasa namun Sultan itu cenderung menarik diri dari kepemimpinan yang hak harusnya Sultan sebagai pemimpin diantara kaum muslim itu tampil kemuka namun dalam kontesnya kemudian Sulaiman kedua itu lebih suka menyerahkan kekuasaannya itu untuk dijalankan oleh orang kepercayaannya yaitu Sadrul Azam atau Perdana Menteri yang kemudian dikenal sebagai wazir Ahmed Faizil Keprulu dan ketika wazirnya itu wafat maka kemudian Sultan merasa bersedih hati karena tidak ada lagi kemudian orang yang mumpuni untuk mewakili Sultan dalam urusan pemerintah kekuasaan maka beliau itu kemudian tidak lama setelah Keprulu itu Syahid beliau pun kemudian wafat di Istanbul pada tahun 1691 berikutnya yang menggantikan Sultan Sulaiman yang kedua yaitu sosok yang kemudian dikenal sebagai Ahmed II yang digelari sebagai Khan Ghazi ya Khan itu maknanya adalah pemimpin Ghazi itu maknanya Sang Kesatria Ahmed kedua itu digelari sebagai Khan Ghazi ataupun penghulu para Kesatria itu dengan kepemimpinan yang kemudian berkuasa selama 4 tahun semenjak tanggal 22 Juni tahun 1691 hingga tanggal 6 Februari tahun 1695 ya kurang lebih sekira ya 3 setengah tahun sampai 4 tahun begitu ya berikut itu kemudian juga Ahmed II Khan Ghazi tadi itu mengangkat keluarga Keprulu juga ya yang kemudian juga disebut sebagai Wazir Mustafa Keprulu sebagai Saudrul Azam sebagai Perdana Menteri karena meneruskan apa yang kemudian diwarisi ya dalam kepemimpinan sebelumnya daerah Sulaiman yang kedua dan dalam konteks ini kemudian ya dalam masa kepemimpinan Ahmed yang kedua itu pemerintah Usman itu sering kali berperang di Semenanjung Balkan dengan ya kekuasaan Kerajaan Hungaria hingga kemudian ya semenjak kemudian kita mengetahui bahwa Wazir Mustafa Keprulu dalam perangannya ya mewakili kepemimpinan Usmaniyah di wilayah Semenang Jumbal kan itu seringkali kalah dan menang ya menghadapi kekuasaan Kerajaan Hungaria hingga akhirnya kemudian pemerintah Usmaniyah itu kemudian kalah total ya ketika perang menghadapi orang-orang Hungaria dan ternyata ini juga membuat Ahmed II Kang Ghozi itu sebagaimana Sultan Suleiman yang kedua itu merasa berduka pula ketika apa ketika wazirnya yaitu wazir Mustafa Keprulu yang kemudian memimpin armada tempur di wilayah Semenang Balkan itu mengalami kekalahan lagi hingga kemudian dikisahkan bahwa Ahmed II Kang Ghozi itu mengalami duka lara di kota Istanbul hingga akhirnya kemudian mengakibatkan beliau itu sakit-sakitan dan akhirnya wafat pada tahun 1695 dan berakhirlah kekuasaannya pada tanggal 6 Februari tahun 1695 itu era kemudian pemerintah Usmani itu mengalami kemunduran dan kepemimpinan dari Sultan Ahmed II Kang Ghozi ini kemudian digantikan oleh penerus berikutnya yang kemudian dikenal sebagai Mustafa kedua yang gelarnya disebut sebagai Ghozi Ghozi itu mananya Sang Kesatria juga beliau itu kemudian berkuasa semenjak tanggal 6 Februari tahun 1695 hingga tanggal 22 Agustus tahun 1703 kurang lebih 8 tahun kekuasaan dari Sultan Mustafa II Ghozi tadi pada tahun 1702 hingga tahun 1703 Sultan itu kemudian mengembalikan kuasa mutlak melalui reformasi Timar yaitu salah satu unit militer lebih tepatnya unit pasukan kavaleri jadi pada waktu itu kemudian ketika beliau menyaksikan berbagai kemunduran yang dialami oleh pemerintah Usmania maka Sultan Mustafa Ghozi tadi itu berupaya untuk mengembalikan kekuasaan itu kepada halifah kepada Sultan sebagaimana halifah-halifah di era kebangkitan dan kejayaan dari pemerintahan Usmani jadi di akhir masa kepemimpinannya itu Sultan Mustafa II Aulazi itu memahami bahwa pemerintahan Usmani tengah mengalami kemunduran maka dia berupaya untuk mengembalikan kuasa Sultan sebagai halifah berkuasa mutlak dan tidak menyerahkan kuasa pemerintahannya itu diwakili oleh wazir oleh Sadrul Azam dan upaya di dalam pengembalikan kekuasaan mutlak Sultan sebagai halifah itu melalui reformasi Timar Timar itu salah satu unit pasukan kapaleri agar apa Sultan itu mendapatkan dukungan dari pihak militer agar bisa mengembalikan kekuasaan kedaulatannya itu sebagai penguasa mutlak yang tidak serta-merta kekuasaannya itu diwakili oleh sosok Sadrul Azam sebagai wazir bagi kepentingan pemerintahan Usmania hingga akhirnya kemudian pada tanggal 22 Agustus tahun 1703 Sultan itu kemudian di kudeta oleh pasukan elit Janisari yang memberontak di Edirne jadi kalau kita perhatikan ketika Sultan itu punya kebijakan untuk mengembalikan kekuasanya Mutlak sebagai sosok holifa yang berkuasa penuh itu kemudian ya dia melakukan reformasinya itu melalui unit pasukan kavaleri yang kemudian dikenal sebagai reformasi Timar namun kemudian kebijakannya itu tidak disukai oleh pasukan elit Janisari hingga akhirnya kemudian pada tanggal 22 Agustus tahun 1703 Sultan Mustafa II Al-Ghazi tadi itu diberhentikan dari kekuasanya sebagai holifah dan Sultan karena karena pada waktu itu Sultan ingin meraih kepercayaan dari elit militernya itu justru dari elit pasukan khusus kavaleri sedangkan elit pasukan khusus kesultanan yaitu Janisari itu tidak dilibatkan hingga pasukan Janisari merasa iri pasukan Janisari merasa bahwasannya Sultan tidak memihak kepada kekuasaan ya para perwira militer para panglima elit pasukan khusus maka Sultan kemudian diberhentikan secara paksa dalam upaya kudeta yang dilakukan oleh pasukan Janisari dan Sultan sendiri itu wafat sekira 5 bulan kemudian pada tanggal 8 Januari tahun 1704 Sultan Mustafa II Al-Ghazi itu kemudian wafat di Istanbul jadi kalau diperhatikan lebih lanjut ketika Sultan Mustafa II Al-Ghazi itu menyadari bahwa awal kemunduran Usman itu mulai terasa maka beliau menyaksikan bahwasannya awal mula kemunduran itu ketika Sultan lebih suka lebih nyaman duduk di istana tanpa kemudian memimpin langsung berbagai ekspedisi militer sebagaimana para Sultan sebelumnya dan Sultan pada waktu itu lebih suka memerintahkannya kepada para Perdana Menteri untuk memimpin pasukan di luar istana sedangkan Sultan sendiri duduk manis disana nah ketika Sultan Mustafa II itu menyadari berkenaan dengan kemunduran tadi maka beliau itu mereformasi itu semua berupaya untuk memperbaiki dengan apa dengan upaya untuk memperkuat unit pasukan kavaleri atau pasukan yang kemudian berkenaan dengan pasukan kavaleri itulah pasukan berkuda pasukan militer berkuda namun kemudian kebijakan tidak disukai oleh para panglima militer janisari hingga para panglima militer janisari itu kemudian mengkudeta Sultan Mustafa jadi Sultan Mustafa itu baru menyadari kekeliruan dan kemunduran Usmania itu menjelang akhir kepemimpinannya ini yang kemudian terjadi hingganya kemudian Sultan itu kemudian dikudeta dan kemudian kurang lebih sekira 5 tahun berikutnya 5 bulan berikutnya itu beliau wafat itu era kepemimpinan dari Sultan Mustafa berikutnya kepemimpinan itu kemudian digantikan oleh Sultan Ahmed yang ketiga Sultan Ahmed yang ketiga itu kemudian dikisahkan berkuasa semenjak tanggal 22 Agustus tahun 1703 hingga tanggal 1 Oktober tahun 1730 kekuasanya itu berlangsung selama kurang lebih 27 tahun jadi kekuasanya agak lama jika dibandingkan dengan kekuasaan kekuasaan sebelumnya yang hanya sekiranya 3-4 tahunan pada tahun 1709 ketika kurang lebih 6 tahun setelah masa kepemimpinannya sebagai Sultan dan Khalifa Sultan Ahmed yang ketiga ini kemudian dikisahkan berkenan untuk melindungi Raja Karl yang ke-12 dari Sweden dalam Perang Poltaya ketika pemerintahan Kesultanan Kekhalifan Usmania itu tengah berseteru menghadapi orang-orang Rusia menghadapi Kekaisaran Rusia di Semenayubalkan dan dalam konteks ini kemudian ketika orang-orang Sweden itu sedang berperang menghadapi orang-orang Rusia begitu ya maka pemerintah Usmani itu melindungi Raja Kar yang kemudian meminta tolong kepada Usmani untuk dilindungi kekuasaan pemerintahnya dari gempuran pasukan yang berasal dari orang-orang Rusia Slavia dan Serbia yang ada di Semenayubalkan bahkan dalam perang berikutnya antara Sultan Ahmed yang ketiga dan pasukan Usmania menghadapi kekuasaan orang-orang Rusia pada tahun 1711 dua tahun berikutnya setelah Sultan melindungi kuasa dari kerajaan Sweden itu kemudian dikisahkan bahwa Sultan Ahmed yang ketika bersama pasukannya mampu mengalahkan orang-orang Rusia yang dipimpin oleh Sar Piotr yang agung dalam perang di sungai yang ada di wilayah Rusia maka kita perhatikan lebih lain Sultan Ahmed itu kemudian mulai tampil mengemuka makanya kemudian dia disukai oleh elit pasukan khusus Janisari karena mengembalikan marwah Usmania dihadapan musuh-musuh dalam peperangan yang ada khususnya menghadapi musuh Latenya yang kemudian berasal dari kekaisaran Rusia namun kemudian di akhir masa kepemimpinannya itu Sultan Ahmed yang ketiga justru ikudeta sendiri oleh elit pasukan Janisari saat kemudian dikenal dalam The Great Turk War ataupun perang besar bangsa Turki menghadapi pasukan Safawiyah orang-orang Syihasafiyah yang ada di wilayah Tabriz dan juga yang pada waktu itu orang-orang Syihasafiyah itu bersekutu dengan kekaisaran Rusia jadi masa kemudian Sultan Ahmed yang sudah mengembalikan kuasa penuh dari pemerintahan Usmania setelah kurang lebih menjabat kekuasaan selama 27 tahun justru akhirnya kemudian Sultan Ahmed yang ketiga itu dikudeta oleh elit pasukan khusus Janisari dan kemudian dimakzulkan dan beliau itu kemudian wafat pada tanggal 1 Oktober tahun 1730 nah ini menjadi salah satu diantara persoalan di internal pemerintah Usmani sendiri ketika para penguasanya ketika para sultannya para khalifahnya itu sekali direcoki oleh elit pasukan khusus Janisari ini yang terjadi berikutnya Sultan Ahmed yang ketiga itu setelah dimakzulkan diberhentikan oleh elit pasukan khusus Janisari itu digantikan oleh Sultan Mahmud yang pertama yang digelari oleh orang-orang Turki hari ini dan juga oleh masyarakat dunia itu dengan gelar Golzi Kambur Golzi itu maknanya adalah Sang Kesatria sedangkan Kambur maknanya adalah Sultan yang bungkuk kalau lihat gambarnya seperti ini ini tampilan dari Sultan Mahmud yang pertama yang itu tubuhnya itu bungkuk makanya digelari sebagai Kambur Kambur itu bungkuk artinya sosok Mahmud yang pertama tadi itu kemudian berkuasa semenjak tanggal 2 Oktober tahun 1730 hingga tanggal 13 Desember tahun 1754 sekira 24 tahun masa kepemimpinan dari Sultan Mahmud yang pertama dan dalam kepemimpinannya itu kalau diperhatikan lebih lanjut beliau ini kemudian menghukum mati sosok elit pasukan khusus Janisari panglima perangnya yang kemudian terbukti nyata melakukan kudeta terhadap Sultan sebelumnya yaitu saudara dari Sultan Mahmud pertama jadi kalau diperhatikan elit pasukan khususus Janisari yang mengkudeta Sultan sebelumnya dipimpin oleh panglima perangnya yaitu Patrona Halil maka oleh Sultan Mahmud yang pertama tadi ketika beliau berkuasa maka beliau mencari cara upaya untuk mengamankan kekuasaannya sekaligus juga menunjukkan kuasa Sultan sebagai halifah yang berkuasa mutlak dengan apa dengan menjatuhkan hukuman kepada paum pemberontak yaitu elit pasukan khususus Janisari yang dipimpin oleh panglima perangnya yaitu Patrona Halil itu di awal masa kepemimpinan dari Sultan Mahmud yang pertama dan kemudian kalau diperhatikan selama kurang lebih 24 tahun kepemimpinan dari Sultan Mahmud Sato'l Lozi Kambur tadi pemerintahannya itu seringkali kemudian direcoki dengan berbagai perang menghadapi orang-orang Rusia maka kemudian kalau diperhatikan lebih lanjut di era kepemimpinan pemerintahan dari kuasa Sultan Mahmud pertama Lozi Kambur tadi itu didominasi dengan peperangan dalam upaya menghadapi orang-orang Syekh Safaf di Tabriz Tehran Asbahan atau Isfahan di wilayah Persia dan juga ketika mereka orang-orang Syekh tadi itu pun kemudian berkoalisi beraliansi dengan Kekaisaran Rusia orang-orang Kristen Ortodoks yang seringkali kemudian berseteru dengan pemerintah Usmania semenjak era Sultan-Sultan sebelumnya dan kita tahu bahwa Sultan Mahmud pertama Gozi Kambur tadi kenapa kemudian digelari sebagai Gozi atau Sang Kesatria tadi karena hidupnya ketika itu begitu seringkali kemudian berseteru dengan Kekaisaran Rusia dalam perang mempertahankan wilayah baik itu yang ada di Semenanyubalkan ataupun yang ada di Laut Hitam sampai kemudian di wilayah yang kemudian dikenal sebagai wilayah Krim atau Crimea atau saat ini juga meliputi wilayah Ukraina hari ini itu di era kepimpinan Sultan Mahmud dan Sultan Mahmud akhirnya kemudian wafat pada tanggal 13 Desember tahun 1754 sekaligus juga mengakhiri kepimpinannya sebagai Sultan dan Halifah kaum Muslim di era pemerintahan Usmani walaupun beliau berupaya untuk menyelamatkan Usmani dari kemundurannya namun kemudian beliau akhirnya tidak mampu untuk menjaga terkait dengan keberadanya sebagai kekuasaan yang justru pada era kepimpinannya mengalami kemunduran berikutnya beliau ini Sultan Usman yang ketiga itu menggantikan kepimpinan dari Sultan Mahmud pertama Usman ketiga itu kemudian digelari oleh masyarakat Turkiya dan di era pemerintah Usman itu sebagai Usman Tiga Sofu atau Sultan Sofu maknanya Sultan yang Soleh Sultan yang baik begitu ya Usman Tiga Sofu tadi digelari Sofu maknanya adalah Soleh beliau ini kemudian mulai bertakta sebagai halifah berkuasa sebagai Sultan di pemerintah Usmania di Istanbul semenjak tanggal 13 Desember tahun 1754 hingga tanggal 29 Oktober tahun 1757 kurang lebih selama 3 tahun kepemimpinannya dan Usman Tiga Sofu ini dikenal sebagai orang soleh begitu satu diantaranya dia memberikan kebijakan terkait dengan orang-orang non-muslim baik itu adalah orang-orang Kristen Ortodoks orang-orang Yahudi atau non-muslim pada umumnya yang ada di seluruh wilayah kekuasaan pemerintahan Usman maka saat itu kemudian Usman Tiga Sofu Usman Tiga yang soleh tadi itu kemudian memerintahkan kepada non-muslim itu untuk berpakaian dengan lencana yang khas dengan lencana khusus jadi orang non-muslim itu diwajibkan oleh pemerintahan Usman ketiga yang soleh tadi untuk mengenakan lencana khusus kenapa karena pada waktu itu ternyata dikhawatirkan orang-orang non-muslim itu dianggap tidak berbeda dengan muslim pada umumnya karena memang antara muslim dengan non-muslim akan sulit dibedakan dengan hanya melihat cara berpakaian karena orang-orang non-muslim pun ketika kemudian keluar rumah diperintahkan untuk tetap menjaga aurat menjaga kesopanan dan segala macam maka dalam konteks ini kemudian Sultan Usman Tiga Sofu Usman Tiga yang soleh tadi itu memerintahkan kepada non-muslim itu untuk mengenakan pakaian dengan tanda-tanda tertentu untuk membedakan dengan mayoritas muslim yang ada di wilayah kekuasaan itu yang terjadi sedangkan Sultan Usmania Sultan Usman Tiga Sofu tadi ternyata justru kemudian juga melanjutkan apa yang pernah dialami oleh Sultan Sultan sebelumnya begitu ya yaitu sosok pemimpin sosok holifa yang lebih suka berdiam di Topkapu Sarai lebih suka lebih nyaman untuk berdiam lama di istana Topkapu namun dalam konteks ini Usman Tiga Sofu tadi ketika berdiam diri di istana Topkapu atau Topkapu Sarai itu tidak sebagaimana Sultan Sultan lainnya begitu ya Sultan Osman Tiga Sofu itu justru kemudian banyak bermukim atau berdiam di Topkapu Sarai itu untuk menempuh apa yang kita ketahui sebagai jalan tarikat atau jalan sufistik bahkan kemudian sampai melakukan aktivitas sufistik yang sangat menjauhi berkenaan dengan kenikmatan dunia diantaranya kemudian juga menyendiri dengan zikrullah kemudian juga menjauhi berkenaan dengan kenikmatan pemri dunia berupa makan minum dan juga kemudian bersenang-senang dengan istri ataupun dengan hamba-hamba sahaya perempuannya makanya kemudian Usman III itu digelari sebagai sofu mananya orang soleh orang baik kenapa menjauhi kenikmatan pamri dunia padahal dia itu sebagai penguasa makanya kemudian sampai wafatnya pada tanggal 29 Oktober tahun 1757 setelah 3 tahun masa kepemimpinannya itu Sultan Usman III itu itu kemudian dikisahkan lebih suka berdiam diri di Topkapu Saraji yaitu menekuni jalan kesufiannya makanya kemudian ini adalah beberapa fakta terkait dengan kemunduran Usmania begitu ya berikutnya pada era kepemimpinan pengganti dari Usman III Sofu tadi yaitu Sultan Mustafa III yang kemudian digelari digelari sebagai Yeni Likci yang maknanya Yeni Likci itu adalah pembaharu awal ataupun sosok inovatif di tengah-tengah dari kepemimpinan Usmaniyah sebagai halifah kaum muslim pada waktu itu Sultan Mustafa yang ketiga ini berkuasa semenjak tanggal 30 Oktober tahun 1757 hingga tanggal 21 Januari tahun 1774 ya kurang lebih sekira 19 tahun kepemimpinan dari Sultan Mustafa III Yeni Likci maknanya adalah pembaharu awal pembaharu pertama ini yang kemudian melekat pada keberadaan Sultan Mustafa III Yeni Likci dan di era kepemimpinan dari Sultan Mustafa III Yeni Likci tadi beliau ini kemudian dikisahkan memodernisasi militer Usmani dengan mereformasi infanri dan artileri jadi memperbaiki struktur militer dan juga kesiapsiagaan terkait dengan elit militernya baik itu adalah pasukan infanri pasukan berjalan kaki dan juga pasukan artileri pasukan persenjataan berat seperti meriam-meriam tempur dan artileri pada umum selain itu Mustafa III juga menyadari terkait dengan kemunduran dari pemerintah Usmania maka saat itu kemudian Sultan Mustafa yang ketiga itu mendirikan Akademi Matematika Navigasi dan juga Sains pengetahuan pengetahuan untuk kemajuan bagi kepentingan pemerintahan kekuasa Usmania di Istanbul dan juga beliau itu kemudian diantaranya membangun apa yang kemudian dikenal sebagai Laleli Cami yang maknanya adalah Masjid Jami Laleli Masjid Jami Bunga Tulip begitu Laleli itu dalam bahasa Turki itu maknanya adalah bunga tulip begitu jadi kalau kita datang ke Istanbul khususnya di kawasan yang kemudian dikenal sebagai bagian dari ini ya Old City atau kota tua Istanbul maka diantaranya di bagian barat dari Istanbul itu ada kompleks ini apa namanya itu Masjid Jami Tulip yang kemudian dikenal sebagai Laleli Cami nah ini Laleli Cami itu dibangun di era kebebedaan dari Sultan Mustafa III yang digelari sebagai Yenelikci yang maknanya adalah pembaharu awal dari pemerintahan Usmania dan beliau akhirnya kemudian wafat pada tanggal 21 Januari tahun 1774 ketika kemudian dikisahkan beliau mengomando pasukan Usmani menghadapi Sarina Catherine yang degret begitu ya atau Sarina Catherine yang agung dari Rusia jadi Sarina Catherine tadi itu selama kekuasaannya seringkali bersetuju dengan pemerintahan Usmania di era kepemimpinan dari Sultan Mustafa yang ketiga bahkan saking bencinya Sarina Catherine terhadap Mustafa III Yenelikci tadi itu menggelari Sultan Mustafa itu sebagai lelaki buruk dan lambat begitu dikatakan oleh Sarina Katrina itu bahwa Sultan Mustafa itu adalah Sultan yang buruk rupa gendut gemuk dan lambat padahal Sultan Mustafa yang ketiga itu tidak sebagaimana apa yang ditudingkan oleh Sarina Catherine tadi beliau itu sosok yang kemudian menyadari betul berkenaan dengan kemunduran dari pemerintah Usmania maka berupaya untuk memodernisasi militer sekaligus juga memperbaiki armada infantry dan artilerinya untuk apa untuk bersiaga menghadapi musuh latennya dari wilayah timur yaitu orang-orang kekaisaran Rusia bahkan ledekan dari Sarina Catherine dari Rusia tadi itu sampai kemudian terdengar sampai ke wilayah Eropa Barat sampai sosok-sosok pemikir dari wilayah Perancis yang kemudian dikenal sebagai Voltaire Voltaire itu salah satu nabi demokrasi yang kemudian mengajarkan ide-ide kebebasan yang mengajarkan berkenaan dengan ide-ide reformasi terhadap kehidupan masyarakat diantaranya dengan mengajurkan sekularisasi menjauhkan dogma dokrin keagamaan dari pemahaman setiap individu masyarakat agar masyarakat diantara mereka bebas merdeka menyuarakan aspirasi dan pendapat pendapatnya dan dogma doktrin belenggu keagamaan itu terlarang untuk kemudian mengukung kebebasan berpendapat kebebasan berserikat kebebasan diantara umat manusia makanya kemudian Voltaire sosok ilmuwan ataupun sosok penyokong ide-ide kebebasan dari Perancis paska terjadinya revolusi Perancis dan juga bahkan sebelum revolusi Perancis itu bermula Voltaire itu seringkali kemudian menyuarakan sekularisasi atau pembebasan terhadap belenggu dogma doktrin agama nah makanya kemudian yang paling dia benci itu sebutnya bukan ajaran katolik ataupun ajaran kristiani yang ada di wilayah Perancis namun yang paling dibenci oleh Voltaire itu adalah ajaran Islam yang kemudian mengujur dalam bentuk yang diwakili pemerintahan Hilafah Usmaniyah pada waktu itu makanya kemudian Voltaire pun itu ketika berkirim surat dengan Sarina Katrina II itu seringkali kemudian mengatangatai penguasa pemimpin atau halifah kaum muslim dari pemerintah Usmaniyah pada waktu itu Sultan Mustafa ketiga ini liqci tadi dengan umpatan laki-laki buruk rupa yang kemudian gendut dan juga lembek gitu yang tidak bisa kemudian bersikap cepat karena saking gemuknya itu ledekan dari Voltaire yang saat ini kemudian dipositifkan sebagai nabinya idu-idu kebebasan idu-idu hak asasi manusia nabinya demokrasi itu Voltaire jadi Voltaire pun sama seperti Sarina Katrina menunjukkan kedengkian terhadap penguasa Islam dengan umpatan penguasa yang buruk rupa dan gendut ini yang kemudian dinyatakan oleh mereka dan Mustafa III ini wafat pada tanggal 21 Januari tahun 1774 sekaligus juga mengakhiri kekuasannya sebagai Sultan di Usmania sekaligus juga Khalifah kaum Muslim di Istanbul berikutnya digantikan oleh Sultan Abdul Hamid yang pertama Sultan Abdul Hamid pertama itu berkuasa semenjak tanggal 21 Januari tahun 1774 hingga tanggal 6 April tahun 1789 kurang lebih sekira 15 tahun kekuasaan dari Sultan Abdul Hamid yang pertama Sultan Abdul Hamid yang pertama ini kemudian pada tanggal 21 Juli tahun 1774 6 bulan setelah kekuasaannya beliau ini kemudian melakukan perjanjian yang kemudian dikenal sebagai perjanjian kucuk kainarca dengan Rusia pasca terjadinya perang Kozluja untuk apa? untuk sama-sama menahan diri dari upaya perseteruan lebih lanjut karena apa musuh laken bagi pemerintah Usmania itu adalah kekaisaran Rusia yang ada di timur karena wilayahnya berbatasan langsung antara semenanjung Balkan sampai kemudian keberadaan semenanjung Crimea yang ada di lautan hitam kemudian juga pegunungan Kaukasia yang membatasi wilayah kuasa pemerintahan Islam di wilayah Armenia Azerbaijan dan juga Dagestan itu dengan kekaisaran Rusia maka wilayah perbatasan di tiga tempat tadi itu menjadi wilayah paling panas antara kekuasaan Usmania dengan kekuasaan Rusia pada waktu itu hingga akhirnya terjadi seringkali silang sengketa di wilayah perbatasan perang demi perang dilalui oleh pemerintah Usmani melawan kekaisaran Rusia dan akhirnya di arah pemerintahan Sultan Abdul Hamid yang pertama selama kurang lebih enam bulan pada awal masa pemerintahnya beliau ini kemudian mengambil inisiatif untuk menyelesaikan perselisihan dengan orang-orang Rusia tadi dengan perjanjian damai Kuyuk Kainarca dengan orang-orang Rusia pasca terjadinya perang Kozluja antara Usmania menghadapi kekaisaran Rusia pada waktu itu kemudian juga dalam koteks ini kemudian Sultan Abdul Hamid pertama ini menaikkan standar pendidikan dengan apa dengan apa nama itu memberikan berkenaan dengan pembangunan infrastruktur terkait dengan upaya untuk menunjang pendidikan yang ada kemudian memfasilitasi setiap tenaga pendidik untuk menimba ilmu lebih lanjut bahkan kemudian diberangkatkan ke Eropa termasuk juga itu adalah membayar tenaga pendidik dengan harga lebih tinggi daripada kebijakan Sultan Sultan berikutnya Sultan Sultan sebelumnya yaitu dengan apa upaya untuk menaikkan standar pendidikan bagi kepentingan Usmania sekaligus juga beliau itu membentuk pasukan rescue pasukan untuk disiagakan di wilayah wilayah bencana lebih lagi kemudian bencana akibat terjadinya peperangan bencana kemanusiaan yang ada sekaligus juga bahkan dikisahkan Sultan Abdul Hamid pertama tadi membentuk pasukan yang kemudian terdiri dari pemadam kebakaran bagian dari pasukan rescue selain itu kemudian juga beliau itu kemudian mereformasi militer membangun kembali kemandirian militer sekaligus juga menunjang terkait dengan upaya pasukan Usmani dalam upaya meredam pemberontakan di sejumlah provinsi kepemimpinan kekuasaan Usmani khususnya yang ada di wilayah Eropa khususnya yang ada di wilayah Semenyung Balkan yang itu berbatasan dengan kekaisaran Rusia dan orang-orang Rusia kerap kali memprovokasi provinsi-provinsi yang ada di Semenyung Balkan khususnya orang-orang Slavia Serbia yang memiliki etnik dan bahasa yang sama sebagaimana orang-orang Rusia untuk apa untuk mengubarkan pemberontakan melawan pemerintahan Usmania sehingga Sultan Abdul Hamid yang pertama ini ini kemudian berupaya untuk mereformasi militer sekaligus juga untuk dalam upayanya meredam pemberontakan di sejumlah provinsi yang ada di pemerintahan Usmani yang ada di Semenyung Balkan karena disitu ada satu bangsa etnik dan juga yang berkomunikasi dengan orang-orang Rusia yang itu sama etniknya etnik Slavia atau etnik Serbia hari ini dan Sultan Abdul Hamid yang pertama juga ketika upaya mereformasi itu semua dikisahkan bahwasannya Sultan Abdul Hamid yang pertama ini ini kemudian menjalin hubungan dengan orang-orang Perancis setelah apa setelah beliau itu kemudian menikahi sosok yang kemudian dikenal sebagai Aime Duroferi Aime Duroferi itu adalah sepupu dari Josephine de Bohornais Josephine de Bohornais sendiri itu merupakan permaisuri dari kaisar Napoleon Bonaparte penguasa kekaisaran Perancis pada waktu itu jadi itu yang kemudian terjadi ya Sultan Abdul Hamid yang pertama itu memiliki permaisuri orang Perancis namanya adalah Aime Duroferi yang kemudian setelah menjadi mu'alab menjadi sosok muslim namanya menjadi Nascedil Sultana punya anak yang kemudian dikenal sebagai Mahmud yang kedua diperiode berikutnya akan kemudian meneruskan kepemimpinan dari para pendahulunya pendahulunya di Kesultanan Usmani diantara Bapaknya sendiri yaitu Sultan Abdul Hamid yang pertama dan kalau diperhatikan lebih lanjut di era Sultan Abdul Hamid yang pertama pasca wafatnya kemudian digantikan oleh penerus berikutnya sampai kemudian digantikan oleh Sahzadeh Mahmud II yang menjadi Sultan pada waktu itu maka di negeri kita di Pulau Jawa itu terjadi pergolakan yang kemudian dipelopori oleh apa yang kemudian kita ketahui sebagai Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa 1825 1830 itu di era dimana kepemimpinan Usmani ada di era Sultan Mahmud II bin Sultan Abdul Hamid pertama makanya kemudian kalau diperhatikan lebih lanjut Pangeran Diponegoro itu nama gelar juangnya adalah Sultan Abdul Hamid Sultan Abdul Hamid itu mengerucut kepada nama dari khalifah kaum muslim yang berkuasa sebelumnya yaitu Sultan Abdul Hamid pertama berikutnya setelah Sultan Abdul Hamid pertama itu wafat itu digantikan oleh kewaris berikutnya yang kemudian dikenal sebagai Sultan Selim ketiga yang kemudian digelari sebagai Bestekar Bestekar itu namanya adalah kalau dalam bahasa Indonesia itu Bestekar itu maknanya sang komponis karena apa karena memang Sultan Selim tiga Bestekar itu adalah sosok yang kemudian mahir di dalam berkesenian begitu khususnya dalam merancang terkait dengan komposisi bermusik begitu beliau ini berkuasa semenjak tanggal 7 April tahun 1789 hingga tanggal 29 Mei tahun 1807 kurang lebih 8 tahun beliau berkuasa sebagai Sultan dan Khalifah beliau ini digelari sebagai Bestekar karena Sultan Selim tiga itu merupakan pecinta musik bahkan kemudian diposikan sebagai seorang komponis dan pemain sandiwara yang handal makanya kemudian digelari sebagai Bestekar yaitu pencinta musik seorang komponis dan pemain sandiwara yang bagus dan beliau itu kemudian dimakzulkan diberhentikan oleh sosok Panglima Perang Janisari yang namanya adalah Panglima Kabakci Mustafa karena apa karena Panglima Perang Janisari perwira militernya itu kemudian tidak suka dengan kebijakan Sultan Selim ketiga Bestekar yang mulai kembali menjalankan reformasi mulai menjalankan upaya perbaikan di tubuh pemerintahan kekuasaan Usmania yang memang pada waktu sebelumnya bahkan di area kepemimpinannya masih tetap mengalami kemunduran demi kemunduran dan ketika berupaya untuk reformasi dengan memperbaiki bahkan mengadopsi apa yang kemudian diyakini yaitu peradaban barat yang dianggap sebagai peradaban maju pada waktu itu maka upaya reformasinya itu kemudian ditentang oleh elit pasukan khususnya sendiri yaitu pasukan Janisari maka perwira Janisari Panglima Kabak si Mustafa itu kemudian memberhentikan selim 3 bestekar dari kekuasaannya jadi ini menunjukkan bahwa ketika elit pasukan khusus Janisari seringkali kudeta seringkali mengadakan upaya pemberontakan terhadap kebijakan Sultan ini seolah-olah menjadi duri dalam daging dari pemerintahan Usmania hingga kemudian pada akhirnya kita juga mengetahui pasukan khusus Janisari itu kadang-kadang menjadi lawan kebijakan politik dan publik bagi kesultanan bagi sultan bagi holifah pada waktu itu berikutnya Sultan Selim 3 bestekar itu kemudian digantikan oleh Sultan Mustafa yang keempat Sultan Mustafa yang keempat ini berkuasa semenjak tanggal 29 Mei tahun 1807 hingga tanggal 28 Juli tahun 1808 beliau berkuasa hanya sekiranya 14 bulan saja satu tahun lebih dua bulan beliau ini pada tahun 1808 itu kemudian menghadapi upaya pengambil alihan kekuasaan kudeta yang kemudian diinisiasi pula oleh Panglima dari Janisari namanya adalah Mustafa Bayraktar Mustafa Bayraktar Panglima Pasukan Janisari itu mengkudeta Sultan Mustafa keempat di Istanbul pada awal tahun 1808 namun upaya kudeta dari Panglima Perang Janisari Mustafa Bayraktar tadi di Istanbul itu berhasil digagalkan oleh Sultan Mustafa yang keempat namun berikutnya pada saat dimana Sultan sedang berperang menghadapi orang-orang Rusia di Selat Dardanela ketika orang-orang Rusia itu membatalkan perjanjian damai dengan Sultan sebelumnya itu kemudian melakukan upaya blokade di Selat Dardanela yang menuju Lautan Hitam Maka waktu itu kemudian Sultan Mustafa keempat itu mengerahkan pasukan besarnya untuk memecah blokade Rusia yang ada di Selat Dardanela yang dimaksud namun kemudian elit pasukan khusus Janisari yang sebelumnya itu mengkudeta berupaya untuk menjatuhkan kekuasaan Sultan Mustafa keempat melalui kudeta militer yang dilakukan oleh Mustafa Bayraktar itu berhasil pada era sebelumnya dipadamkan pemberontakan itu mengemuka kembali pada era kepemimpinan pasukan Janisari berikutnya di bawah komando dari Panglima Alemdar Mustafa Tasha ketika apa ketika Sultan Mustafa keempat dinyatakan gagal memcah blokade pasukan Rusia di Selat Dardanela elit pasukan khusus Janisari pada waktu itu justru kemudian menjadikan itu sebagai delik untuk memakzulkan Sultan maka kemudian pada tanggal 28 Juli tahun 1808 Sultan Mustafa keempat itu kemudian dikudeta oleh Alemdar Mustafa dan pasukan Janisari dan kurang lebih satu bulan berikutnya atau sekira ini aja apa namanya itu 20 harian atau 19 sampai 20 hari pas Sultan Mustafa keempat itu diberhentikan oleh Alemdar Mustafa Fasha maka Sultan Mustafa keempat itu dihukumati oleh pasukan Janisari di bawah kepemimpinan dari Alemdar Mustafa Fasha pada tanggal 17 Agustus tahun 1808 jadi ini berulang kali pasukan Janisari itu menjadi duri dalam daging dalam kepemimpinan kesultanan kehalifan Osmania maka ketika era kepemimpinan Sultan Mustafa keempat pun kita mengetahui bahwa pasukan Janisari berontak sampai dua kali yang pertama gagal yang kedua itu berhasil bahkan Sultan Mustafa keempat itu kemudian di dieksekusi dipancung oleh perwira militer jenis Syari Alimdar Mustafa Fasha itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan kurang lebih nyalam maaf insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan coba membahas berkenaan dengan masa reformasi di era pemerintahan Usmania setelah kita dari tadi sudah menguraikan berkenaan dengan awal-awal kemunduran Usmania hingga berbagai upaya perbaikan pun seringkali kemudian ditentang oleh elit pasukan khusus Janisari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Salman atas pemamparannya dari periodo kemunduran Usmani dari mulai Sulaiman 3 sampai dengan Mustafa yang keempat memang banyak sekali tokoh-tokoh yang dihadirkan tadi dan juga dengan berbagai macam permasalahannya baik tadi ada yang Raisen Abah Sirat 313 masih hadir silahkan Abah ada yang mau disampaikan dibuka mic-nya abah abah masih tengok hai 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 oke hai 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 yang lain aja dulu mungkin yang lain selain abad syarat ada juga yang mau bertanya berkaitan dengan tema kita hari ini persilahkan ibu Jabri Janeli, silahkan bu silahkan kita buka micnya silahkan bu silahkan bu juga iman pilih semua yang hadir di kanal youtube juga bisa bertanya oh iya gak bisa buka mic baik ustaz kalau tadi pemaparan dari ustaz berkaitan tentang kemudian di kasar ufman ini ini memang lebih banyak permasalahan-permasalahan itu di internal termasuk juga adanya istilahnya dominasi dari pasukan jenisari sehingga nampaknya kalau dilihat dari permasalahan-permasalahan ini lebih banyak terjadi pun juga di internal kerajaan atau di internal tapi ada yang menarik kita ketika ada yang juga masuk diantaranya soft dia lebih dekat ke terekat gitu ya itu juga menjadi nampaknya sesuatu yang salah juga ya ketika dia semakin baik soleh gitu kan terekat mungkin ustaz yang jadi permasalahan dari sisi mananya ketika seorang falifah itu banyak ketarekatnya gitu kan ya terima kasih pak berkenaan dengan apa yang tadi ditanyakan ya terkait dengan satu diantara kelemahan dari pemerintah usmani itu ya selain permasalahan internal mereka sultan yang lemah yang kemudian menyerahkan kepemimpinan untuk memimpin itu justru kepada para uzor ya kepada para pembantunya atau kepada para sodrul azamnya kemudian juga ada bentuk ya pembangkangan ataupun penolakan kebijakan dari alit pasukannya sendiri yaitu pasukan janasari yang kemudian selalu menentang kebijakan sultan ya itu juga satu diantaranya ada sultan yang kemudian dikenal sebagai ini apa namanya itu dengan gelar sofu ya sofu itu mananya adalah soleh orang baik begitu ya yang justru kemudian meninggalkan berkenaan dengan ya kewajiban terkait dengan kepemimpinannya dengan menyerahkan kepada perdana menterinya ataupun kepada sodrul azamnya sedangkan sultan sendiri itu selama kepemimpinannya itu seringkali kemudian menghabiskan waktu itu di istana di topkapus harai begitu bahkan ya ketika menghabiskan waktunya di istana itu dengan mendalami apa yang kemudian dikenal sebagai jalan sufistik atau jalan tarekat nah apakah kemudian dalam konteks ini kemudian jalan tarekat yang dipilih oleh sultan itu kemudian dianggap sebagai satu diantara kelemahan usmania satu diantara kelemahan pemerintahan dari kesultanan kehalifan usmania pada waktu itu maka harus kita lacak terlebih dahulu ya jalan sufistik apa yang kemudian dipilih oleh sultan karena apa karena sultan sultan sebelumnya pun kalau diterus lebih lanjut seperti osman gozi orhan gozi kemudian mustafa gozi atau mustafa huda vendigar kemudian juga bayazid jildirim berikutnya juga sosok yang kemudian dikenal sebagai muhammad jalabi kemudian murad asani bahkan fatih sultan mehmed penakluk kota kosan dan juga bayazid al-adli putranya dan juga yaful sultan selim halifah pertama bani usmani dan sulaiman al-qanuni halifah terbesar sekaligus juga sultan ke-10 dari pemerintah usmania mereka juga adalah orang-orang yang kemudian terbentuk dalam tarekat-tarekat sufistik begitu makanya kemudian sosok yang kemudian pendiri dari suku kaya yang kemudian mengawali peradaban usmania yaitu ertugrul gozi ertugrul bay bin sulaiman sah kutal misoglu ayah dari osman gozi itu sangat dekat dengan sosok ya ahli atau ulama tasawuf yang kemudian dikenal sebagai ibnu arabi atau bahkan osman gozi pun punya guru spiritual yang kemudian dikenal sebagai sosok yang disebut sebagai ya sheikh edei bali ya sheikh edei bali juga adalah ulama sufi ulama tarekat ataupun misalkan fatih sultan mehmed punya guru-guru tarekat juga yaitu diantaranya sheikh aqsam subin dan juga sheikh ahmad ali al-qurani mereka adalah guru-guru tarekat nah artinya apa kembali kepada tarekat apa yang kemudian dianud oleh sultan sofu tadi jadi kalau tarekatnya adalah tarekat yang kemudian seperti tarekatnya yang kemudian dijalankan oleh ibnu arabi oleh sheikh edei bali atau sheikh aqsam sudin atau juga oleh sheikh ahmad ali al-qurani mereka itu kemudian mengajarkan konsepsi tarekatnya itu dalam bentuk tazkiyatunafs atau pensucian jiwa yang berbeda dengan beberapa tarekat ekstrim hari ini bukan hanya semata-mata tazkiyatunafs tapi justru kemudian meninggalkan urusan pamrih dunia dengan apa tidak mau bergaul dalam kehidupan sosial dengan masyarakat pada umumnya lebih suka di bilik-bilik madrasah berdiam diri bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'at dengan zikril apa dengan zikir semalam suntuk nah itu tarekat ekstrim seperti itu jadi menjauhkan diri dari masyarakat bahkan kemudian menjauhi urusan-urusan dunia bahkan kemudian tidak mau memimpin pasukan perang tidak mau berjihad itu tarekat-tarekat atau kajian pasyawuf yang apa yang ekstrim seperti konsepsi bentuk ya model filsafat ya etika dan estetika yang ada di Persia dan di Hindia yang itu apa artinya apa menyiksa diri untuk apa untuk lebih mendekati kepada ya bentuk pemujaan pemulihaan terhadap Tuhan dengan menjauhi pamrih kenikmatan dunia dengan apa dengan menjauhi urusan dunia gitu rekat ekstrim ataupun kajian jalan pasyawuf yang 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 tidak sebagaimana apa yang pernah dilalui oleh para sultan sebelumnya itu yang terjadi jadi itu yang kemudian dikatakan oleh para sejarawan itu jalan supi ekstrim yang membawa ya kemuduran bagi pemerintahan kehalifan usmania ketika apa sultanya yang memiliki kekuasaan justru kemudian lebih suka berdiam diri ya di istana menjauhi urusan dunia dan ya menggiatkan amal-amal hanya untuk kepentingan sendiri nah itu adalah jalan tasawuf ataupun jalan tarekat yang ekstrim tadi yang berbeda dengan jalan tarekat yang diajarkan oleh guru guru sufi sebelumnya seperti Ibn Ibn Arabi ataupun Syekh Ede Bali atau Syekh Ahmad Ali Al-Qurani ataupun Syekh Aksam Sudin mereka juga ulama-ulama sufi mereka juga ulama-ulama tarekat tapi tidak menjauhkan para sultan yang menjadi para peserta didik ataupun menjadi murid-muridnya menjauhi ya berkenaan dengan kekuasaan dunia justru kemudian diajari diajari oleh mereka itu ajaran sufi atau ajaran tarekat sebagai bentuk tazkiyat tunaps dalam konteks untuk pensucian jiwa sebagai bentuk takarub ilallah mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam istilah yang kemudian melekat bahwasannya ketika siang hari para sultan itu layaknya singa yang mengaum sedangkan di malam hari itu sepertinya para rahib yang menghamba kepada Tuhannya itu seperti itu sedangkan pada era ya sultan yang usmani yang digelari sebagai sofu tadi orang yang soleh tadi justru kemudian tarekat ekstrim yang kemudian dipilihnya jalan sofinya yang kemudian bukan semata tazkiyat tunaps tapi justru kemudian meninggalkan urusan pamrih dunia jangankan untuk memimpin umat begitu ya bersenang-senang dengan makan minum dan juga ya bercengkrama dengan istrinya bersenang-senang dengan istrinya gitu ya itu kemudian tidak dijalankan karena menempuh jalan tasawuf atau jalan sufi yang ekstrim tadi menjauhi pamrih dunia termasuk juga kenikmatan-kenikmatan dunia jadi itu yang kemudian menjadi satu diantara ya kemunduran usmani ya dalam era kepemimpinannya jadi ada era dimana kepemimpinan usmani itu kemudian bangkit tumbuh berkembang sampai di puncak kemegahan kemudian mengalami stagnasi atau kemandegan dan akhirnya juga mengalami kemunduran begitu nanti insyaallah di pertemuan yang akan datang kita coba untuk mengurahkan berkenaan dengan masa-masa pemerintah usmani di dalam upaya reformasi ataupun berikutnya modernisasi sampai akhirnya kemudian ya salah memilih jalan dalam upaya modernisasi tadi akhirnya sampai kepada bentuk kejatuhan keterpurukannya hingga kemudian dibubar paksakan insyaallah di pertemuan pertemuan yang akan datang setidaknya mungkin ada tiga sampai empat kali pertemuan lagi lah untuk menyelesaikan bahasan berkenaan dengan pemerintahan islam di era pemerintahan kehalifahan usmani ya begitu pak ya allahu'alam baik berikutnya ibu bisaprina japriza sudah bisa dibuka micnya itu dibukanya sama host katanya pak coba dibuka sama host sama host baik baik kalau belum dibuka ini ada satu pertanyaan menarik dari hmm kayak ini dari pibi dari pibi asri mustat itu mengapa sering terjadi pemberontakan apakah ada peran asing di sana begitu kan apakah ada peran asing begitu iya berkenaan dengan pemberontakan atau kudeta yang dilakukan oleh pasukan khusus janisari itu banyak faktor sih pak jadi berbicara berkenaan dengan data faktual dan data historis terkait dengan pemberontakan elit pasukan khusus janisari terhadap kepemimpinan dari sultan itu diawali dari ketidakpuasan mereka ketidakpuasan dari elit pasukan khusus janisari terhadap ya berbagai kebijakan di kepemimpinan para sultan tertentu tidak semua sultan dibenci ya tapi beberapa sultan tidak disukai oleh mereka ya diantaranya misalkan ketika sultan itu kemudian menelurkan ataupun melaksanakan kebijakan yang tidak pro terhadap janisari sedangkan elit pasukan khusus janisari semenjak awal pendiriannya di masa sultan urhan ghozi ya di masa sultan kedua pemerintah usmani ya elit pasukan khusus ini karena memang elit pasukan itu mendapatkan perhatian khusus dari sultan dari mulai berkenaan dengan ya apa fasilitas militer yang mereka dapatkan persenjataan logistik dan juga berbagai ya pelatihan khusus yang diberikan oleh ya kesultanan terhadap elit pasukan ini jadi ini al pasukan istimewa yang namanya pasukan istimewa kan khusus ya ya artinya diberikan fasilitas lebih jika dibandingkan dengan pasukan umum atau pasukan pada umumnya begitu karena ini merupakan pasukan elit ini adalah pasukan spesial ini pasukan khusus maka kemudian perlakuannya pun perlakuannya khusus perlakuannya istimewa ketika sultan atau holifah pada waktu itu yang berkuasa tidak memberikan fasilitas sebagaimana sultan-sultan sebelumnya maka akan memunculkan kecemburuan diantara elit pasukan khusus ini khususnya diantara para komandannya diantara para panglimanya maka dari situ kemudian akan memicu pemberontakan bahkan untuk urusan sepele saja pak contohnya misalkan ketika sultan mahmud sultan mehmid 4 al-gozi itu melarang berkenaan dengan peredaran rokok bahkan kemudian ketika rokok itu terbiasa dikonsumsi juga oleh pasukan jenisari maka kemudian ketika larangan itu berlangsung otomatis supply berkenaan dengan fasilitas rokok bagi pasukan khusus jenisari itu pun dihentikan maka kemudian komandannya itu kemudian sampai datang ke istana sultan mengancam sultan untuk mencabut subsidi rokok khusus untuk pasukan jika tidak maka mereka akan mengancam untuk melakukan pemaksaan kehendak dengan menggulingkan sultan dengan upaya kudeta apalagi mereka punya fasilitas persenjataan paling elit begitu ini kayak kayak gitu lah nah diantaranya ada bentuk ketidaksukaan dengan kebijakan sultan terhadap kepemimpinan di kesultanan dan kehalifahan itu yang pertama untuk masalah sepele pun mereka bisa berontak apalagi masalah-masalah yang jauh lebih daripada itu contoh yang lain misalkan ketika elit pasukan khusus janisari itu didatangkan ya para perwira militer sebagai opsir-opsir untuk melatih mereka yang bukan berasal dari mereka sendiri didatangkan dari pasukan lain misalkan atau tidak didatangkan dari orang-orang Turki sendiri didatangkan dari Arabia dari Albania dari Persia atau bahkan dari Rusia ya musuhnya atau dari negara-negara Eropa mereka pasti akan menyatakan ketidaksepakatan dan ketidaksetujuan kami harus dipimpin oleh bangsa kami sendiri bangsa Turkiya kami harus dilatih oleh bangsa kami sendiri oleh opsir-opsir para perwira militer yang kemudian berasal dari kami sendiri nah kayak-kayak gitu apalagi berkenaan dengan ya misalkan subsidi terkait dengan logistik pasukan mereka pun pasti dipastikan mereka tidak akan suka apalagi jika seandainya Sultan memberikan keleluasan reformasi perbaikan militer tidak diawali dari pasukan khusus janisari tapi dengan pasukan timar pasukan kavaleri atau pasukan sipahi atau pasukan-pasukan yang lain seperti yang tadi diureikan ketika Sultan mulai mereformasi militer dari ya kesatuan lain nah itu memunculkan kecemburuan sosial dari pasukan janisari karena mereka sedari awal pembentukannya itu sudah diperlakuan spesial oleh Sultan maka ketika Sultan mulai memerhatikan pasukan yang lain nah muncul kecemburuan tadi maka itu juga bisa memicu pemberontakan di internal kekuasaan selain itu gitu ya ketika apa ketika Sultan dianggap ya lemah gitu bukan Sultan yang tampil mengemuka memimpin pasukan di garda terdepan ketika keperangan maka itu juga yang memicu ya para elit pasukan khusus janisari tadi untuk memberontak karena apa karena ya kalau dalam bahasa psikologi itu ya yang namanya pasukan apalagi pasukan elit ya diantaranya memungkinkan mereka mengidap apa yang kemudian dikenal sebagai megalomania merasa lebih berkuasa merasa lebih tinggi merasa lebih memiliki kuasa jika dibanding dengan yang lain apalagi kami adalah pasukan elit dengan persenjataan paling hebat dengan kekuatan paling medah maka kami punya kekuatan untuk memaksa jadi ketika Sultannya lemah maka mereka tidak suka jika Sultan lemah memimpin pasukan kuat maka akhirnya Sultan-Sultan yang lemah itu dimazulkan oleh mereka digantikanlah dengan Sultan yang bisa ya mengumado mereka dengan kekuatan makanya kemudian Sultan-Sultan yang dianggap lemah itu seringkali kemudian dipaksa untuk diganti oleh elit pasukan khusus Janisari maka ini dalam beberapa waktu kemudian kita mengetahui bahwa akhirnya elit pasukan khusus Janisari yang tidak bisa dikendalikan oleh Sultan maka itu menjadi seperti layaknya duri dalam daging makanya daerah Sultan berikutnya yang kuat akhirnya elit pasukan khusus Janisari itu kemudian dibubar paksakan Insya Allah nanti di pertemuan-pertemuan yang akan datangnya khususnya berkenaan dengan masa reformasi pemerintah Usmania itu akan kita jelaskan lebih lanjut berkenaan dengan bagaimana kemudian upaya yang dilakukan oleh Sultan untuk membekukan atau bahkan membubar paksakan keberadaan keberadaan dari elit pasukan khusus Janisari begitu Pak Allah Alhamdulillah baik baik ini ada satu pertanyaan dari Ibu Jafri saya bacakan apa penyebab keutama kemunduran Tuki Usmani katanya Sultan memilih banyak berdiam di istana sementara pemerintahan diserahkan kepada ini sudah pemerintah terjawab apakah ini mirip seperti pemerintahan boneka di negara saat ini presiden yang sebagai simbol kepala negara sementara kekuasaan yang sesungguhnya dipegang oleh para dalang yang menghasil penyasa boneka ini kayak ada kemiripan begitu kan dan ini bagi percanaan agar Sultan tidak dikudeta oleh militer bisa dipahami ya pertanyaannya sebetulnya apa yang kemudian dinyatakan di awal pembahasan berkenaan dengan kemunduran Usmania dengan merujuk kepada apa yang dinyatakan oleh Imam Muhammad bin Haldun atau Ibn Haldun di dalam kitab Al-Muqadimah jadi ketika peradaban umat manusia itu ada di puncak kemegahannya maka tidak ada puncak berikutnya karena sudah ada di puncak begitu seperti layaknya kita kemudian naik ke atas gunung ketika sudah ada di puncak gunung ya tidak ada puncak lagi tinggal kita berdiam diri di situ atau kemudian kita kembali menuruni gunung sampai ke lereng dan hanya kemudian tiba kembali di ya di dasar begitu nah itu yang kemudian dinyatakan sebagai bentuk ilustrasi oleh Imam Ibn Holdun begitu dalam kitab Al-Muqadimah ketika Usmania sudah ada di puncak kemegahannya di era kepemimpinan Sultan Suleiman Al-Qununi pasti akan mengalami stagnasi atau mengalami kemuduran masa stagnasi itu kemarin sudah kita bahas di pekan kemarin yaitu selama 120 tahunan dan masa itu dikenal sebagai masa stagnasi masa kemandegan di era Selim Assani sampai era Muhammad IV Al-Wazi itu masa kemandegan dan berikutnya sejak Sultan Suleiman ke-2 hingga Sultan Mustafa ke-4 yang tadi sudah kita bahas itu awal decline atau masa kemunduran Usmania dan itu berbicara ketahit dengan kemunduran yang dimaksud banyak faktor yang kemudian terjadi begitu Imam Muhammad bin Holdun menyatakan bahwasannya kemunduran peradaban itu itu diawali dari internal kekuasaan pemerintahan peradaban yang dimaksud jadi kemunduran itu secara internal jadi kalau kemudian internalnya kuat kemungkinan masih bisa bertahan sebagaimana era kemungkinan Sultan Selim kedua Sultan Selim Assani sampai Sultan Mehmed IV Al-Ghazi mereka masih bisa bertahan kenapa secara internal Usmania masih kuat mereka hanya bisa bertahan dalam arti stagnation mengalami kemandegan tapi masih tetap ada di puncak itu mereka para Sultan yang kuat secara internal mereka hebat tapi tidak bisa lagi maju jalan di tempat karena sudah ada di puncak seperti era di masa kemungkinan Sulaiman Al-Qununi pendahulu mereka namun setelah wafatnya Sultan Mehmed IV Al-Ghazi yang kemudian diawali semenjak era kemungkinan Sultan Sulaiman II sampai kemudian Mustafa yang keempat tadi itu Usmaniyah mengalami berbagai kemunduran karena halifahnya atau sultannya secara internal tidak sekuat di masa-masa para pendahulunya di masa-masa Sultan Usmaniyah sebelumnya dan ini yang kemudian dinyatakan dalam kitab Al-Muqadimah Imam Ibn Khaldun kemunduran suatu peradaban itu diawali dari internal mereka yang lemah Sultan atau penguasa mereka yang mudah dikendalikan oleh pihak yang lain makanya kemudian diantara bentuk kelemahan Usmaniyah itu diantara bentuk kemunduran Usmaniyah itu adanya kudeta-kudeta militer yang dilakukan oleh internal mereka sendiri karena apa berbagai kebijakan yang kemudian dianggap melemahkan Usmaniyah dan kebijakan yang kemudian melemahkan ataupun tidak berpihak kepada pasukan Janisari dan pasukan Janisari juga menyaksikan sultannya sultan yang lemah hingga kemudian dikendalikan bahkan kemudian berhasil dikudeta oleh mereka mereka bisa memaksakan kebijakan kesultanan sekaligus juga memaksakan untuk mengganti sultan dengan sultan yang lebih pro lebih kemudian menyetujui apa yang kemudian diinginkan apa yang kemudian diminta oleh pasukan Janisari tadi ini menunjukkan sultannya dikendalikan dan kebijakannya itu kemudian dikendalikan pula oleh apa oleh keinginan keinginan yang memuaskan sebagian dari elit tertentu diantaranya adalah pasukan Janisari jadi pertanyaan tadi begitu ya sejak kapan itu kemunduran itu bermula maka Imam Ibn Khaldun telah menjawab diantaranya adalah lemahnya kepemimpinan yang itu mudah dikendalikan oleh pihak yang lain yang punya kepentingan kepentingan yang dimaksud itulah kepentingan sebagian diantara elit kekuasaan yang ada diantaranya adalah elit militernya sendiri itu yang terjadi nah apakah kemudian kondisi itu sama dengan kondisi yang dialami oleh kita hari ini tentu ya kalau mungkin dari lihat permukaan bisa jadi sama tapi secara ya aktual dan secara konseptual tentu jauh berbeda kalau dulu itu adalah era pemerintahan islam syariat islam itu diperlakukan masih kemudian memberikan harapan bentuk keadilan di tengah-tengah masyarakat kalau hari ini syariat islam dicampakan bahkan dimusuhi bahkan idenya pun dikriminalisasi tentu hari ini jauh lebih zolim hari ini keadilan itu seperti ya jauh pangan dari api kenapa islam pun itu kemudian tidak dijadikan sebagai anutan kehidupan dan ironisnya mayoritas bangsa muslim saat ini khususnya yang ada di dengeri ini ketika bulan rabiul awal ini menyatakan mencintai rasulullah namun justru kemudian membenci syariat yang dibawa oleh rasulullah ngakunya mencintai rasulullah namun kemudian tidak mencintai aturan hukum nilai ataupun berkenaan dengan syariat yang dibawa oleh rasulullah yaitu syariat dan hukum-hukum islam ini yang menjadi ironis ngaku mencintai tapi justru membenci apa yang dibawa nah ini yang harus kemudian menjadi renungan bagi kita semuanya apa yang terjadi dengan bangsa muslim nusantara dan lebih daripada itu apa yang terjadi dengan kaum muslim dunia hari ini nah ini yang kemudian menjadi renungan untuk kita semua untuk kita memperbaiki untuk kita berupaya untuk mengubah keadaan seperti ini menjadi keadaan yang baik sebagaimana tuntunan rasulullah s.a.w. mengubah masyarakat jahiliah menjadi masyarakat yang bertabur dengan cahaya islam ketika rasulullah s.a.w. menyendakwakan islam dan kemudian sampai pada kekuasaan islam ketika pasca hijrahnya rasulullah s.a.w. dari kota makah al-mukaromah menuju kota yatsrib madinah al-munawar kota madinah yang bertabur dengan cahaya islam allahu alam islam selamat menikmati